Intro Dikepung satu bulan oleh Rusia, 5.000 orang termasuk 210 anak-anak dewas di kota Mariupol, Ukraina. Sekitar 5.000 orang termasuk di antaranya 210 anak-anak dilaporkan tewas di kota Mariupol, Ukraina Selatan. Sejak pasukan Rusia mengepung kota tersebut selama lebih dari satu bulan. Namun tidak dijelaskan bagaimana wali kota Mariupol, Fadim Bejanko menghitung jumlah korban. Selama satu bulan pengepungan Rusia yang telah menjebak puluhan ribu penduduk tanpa listrik. Dilansir dari Reuters.com, Bejanko mengatakan 90 persen bangunan Mariupol telah rusak dan 40 persen hancur. Termasuk rumah sakit, sekolah, taman kanak-kanak dan pabrik. Sekitar 140.000 orang telah meninggalkan kota Mariupol sebelum pengepungan Rusia dimulai dan 150.000 telah keluar sejak itu. Menenggalkan 170.000 masih di sana. Bejanko yang tidak lagi berada di Mariupol mengatakan di televisi nasional pada Senin pagi. Sekitar 160.000 warga sipil masih terjebak di kota itu. Orang-orang berada di luar garis bencana kemanusiaan. Kita harus mengevakuasi Mariupol sepenuhnya. Jarnya seperti dikutip laman Reuters 29 Maret 2022. Ukraina mengatakan tidak mungkin untuk membuat koridor yang aman pada hari Senin. Rusia yang menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Membantah menercetkan warga sipil dan menyalahkan Ukraina atas kegagalannya. Menyepakati koridor yang aman bagi penduduk yang terjebak. Federasi Rusia sedang bermain dengan kami. Kami berada di tangan penjajah, kata Boychenko. Mariupol secara luas dipandang sebagai wilayah strategis. Karena jika menguasainya dapat memungkinkan Rusia untuk membuat jembatan darat antara Crimea yang dianeksasi oleh Moskow pada 2014. Dan dua unit separatis di Ukraina Timur. Pasukan Front Utara Ukraina sergap konvoy Rusia 22 tentara telas. Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU kembali menyatakan krim keberhasilan menghabisi pulauan tentara Rusia. Militer Ukraina menyatakan telah menyerap konvoy kendaraan lapis baja Rusia di Siveris, Kenya, Senin 28 Maret 2022. Keberhasilan penyergapan konvoy militer Rusia dinyatakan oleh Komando Operasi PINFNIC. Komando Front Utara Ukraina menyebut telah membunuh 22 tentara Rusia dan menghancurkan kendaraan lapis baja. Dalam rilis resmi yang dikeluarkan Komando Operasi Utara Militer Ukraina, disebutkan ada 8 unit kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF yang dihancurkan. Dua unit kendaraan militer Rusia yang dihancurkan adalah pengangkut personel lapis baja GAZ Tiger serta truk Ural 4320. Kedua, kendaraan militer yang dieliminasi pasukan Ukraina diketahui tengah membawa suplai amunisi tank T-72. Pasukan perlawanan Siveris, China terus bekerja keras menuju kemenangan atas agresor Rusia. Punya pernyataan Komando Operasi Utara Militer Ukraina, dikutip FIFA Militer dari media Ukraina Pravda. Selain itu, 8 unit peralatan militer agresor telah rusak. Satu truk Ural yang membawa amunisi tempur telah disita. Lanjut pernyataan tersebut, Siveris, China merupakan wilayah yang terletak di perbatasan Ukraina dengan Rusia dan Belarus. Wilayah ini berada di sebelah utara Ukraina, barat daya Rusia dan bagian timur Belarus. Bagian tengah Siveris, China terdapat kota Novorod Siverisky yang masuk ke dalam kedaulatan Ukraina. Sekitar 5.000 orang, termasuk di antaranya 210 anak-anak dilaporkan tewas di kota Mariupol. Ukraina Selatan sejak pasukan Rusia mengepung kota tersebut selama lebih dari satu bulan. Namun, tidak dijelaskan bagaimana wali kota Mariupol, Fadim Boichanko menghitung jumlah korban. Selamat telah menjebak puluhan ribu penduduk tanpa listrik. Dilansir dari Reuters.com, Boichanko mengatakan 90% bangunan Mariupol telah rusak dan 40% hancur termasuk rumah sakit, sekolah, taman kanak-kanak, dan pabrik. Sekitar 140.000 orang telah meninggalkan kota Mariupol sebelum pengepungan Rusia dimulai dan 150.000 telah keluar sejak itu. Meninggalkan, 170.000 masih di sana. Boichanko yang tidak lagi berada di Mariupol mengatakan di televisi nasional pada Senin pagi. Sekitar 160.000 warga sipil masih terjebak di kota itu. Orang-orang berada di luar garis penjana kemanusiaan. Kita harus mengevakuasi Mariupol sepenuhnya, ucarnya seperti dikutip laman Reuters 29 Maret 2022. Ukraina mengatakan tidak mungkin untuk membuat koridor yang aman pada hari Senin. Rusia yang menginvasi Ukraina pada 24 Februari membantah menercetkan warga sipil dan menyalakan Ukraina atas kegagalan yang menyepakati koridor yang aman bagi penduduk yang terjebak. Poderasi Rusia sedang bermain dengan kami. Kami berada di tangan penjajah, kata Boichanko. Mariupol secara luas dipandang sebagai wilayah strategis karena juga menguasainya dapat memungkinkan Rusia untuk membuat jembatan darat antara Crimea yang diandeksasi oleh Moskow pada 2014 dan 2 separatus di Ukraina Timur. Ukraina klaim hampir 5.000 tewas di Mariupol sejak Rusia mulai pengepungan. Hampir 5.000 orang termasuk sekitar 210 anak-anak tewas di kota Mariupol, Ukraina Selatan. Sejak pasukan Rusia mengepung kota tersebut, angka ini diklaim oleh jurubicara wali kota Mariupol Senin 28 Maret. Tidak jelas bagaimana wali kota Mariupol, Vadim Boichanko, menghitung jumlah korban tewas selama satu bulan pemboban Rusia yang telah menghancurkan kota dan menjebak puluhan ribu penduduk tanpa listrik dan dengan hanya sedikit pasokan pangan. Kantor Boichanko mengatakan 90 persen bangunan di Mariupol telah rusak dan 40 persen hancur, termasuk rumah sakit, sekolah, taman, kanak-kanak, dan papi. Sekitar 5.000 orang termasuk di antaranya 210 anak-anak dilaporkan tewas di kota Mariupol, Ukraina Selatan. Sejak pasukan Rusia mengepung kota tersebut selama lebih dari satu bulan. Namun tidak dijelaskan bagaimana wali kota Mariupol, Vadim Boichanko, menghitung jumlah korban. Selama satu bulan pengepungan Rusia yang telah menjebak puluhan ribu penduduk tanpa listrik. Dilansir dari Reuters.com, Boichanko mengatakan 90 persen bangunan Mariupol telah rusak dan 40 persen hancur, termasuk rumah sakit, sekolah, taman kanak-kanak, dan pabrik. Sekitar 140.000 orang telah meninggalkan kota Mariupol, sebelum pengepungan Rusia dimulai dan 150.000 telah keluar sejak itu. Mendenggalkan 170.000 masih di sana. Boichanko yang tidak lagi berada di Mariupol mengatakan di televisi nasional pada Senin pagi. Sekitar 160.000 warga sipil masih terjebak di kota itu. Orang-orang berada di luar garis bencana kemanusiaan. Kita harus mengevakuasi Mariupol sepenuhnya. Jarnya seperti dikutip laman Reuters 29 Maret 2022. Ukraina mengatakan tidak mungkin untuk membuat koridor yang aman pada hari Senin. Rusia yang menginvasi Ukraina pada 24 Februari membantah menercetkan warga sipil dan menyalahkan Ukraina atas kegagalannya menyepakati koridor yang aman bagi penduduk yang terjebak. Federasi Rusia sedang bermain dengan kami. Kami berada di tangan penjajah, kata Boichanko. Mariupol secara luas dipandang sebagai wilayah strategis. Karena jika menguasainya dapat memungkinkan Rusia untuk membuat jembatan darat antara Crimea yang dianeksasi oleh Moskow pada 2014. Dan dua unit separatis di Ukraina Timur. Pasukan Front Utara Ukraina sergap konvoy Rusia 22 tentara tewas. Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU kembali menyatakan prem keberhasilan menghabisi pulauan tentara Rusia. Militer Ukraina menyatakan telah menyerap konvoy kendaraan lapis baja Rusia di Siveris, Kenya. Senin 28 Maret 2022 Keberhasilan penyergapan konvoy militer Rusia dinyatakan oleh Komando Operasi Pinsnich. Komando Front Utara Ukraina menyebut telah membunuh 22 tentara Rusia dan menghancurkan kendaraan lapis baja. Dalam rilis resmi yang dikeluarkan Komando Operasi Utara Militer Ukraina, disebutkan ada delapan unit kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF yang dihancurkan. Dua unit kendaraan militer Rusia yang dihancurkan adalah pengangkut personel lapis baja GAZ Tiger serta truk Ural 4320. Kedua, kendaraan militer yang dieliminasi pasukan Ukraina diketahui tengah membawa suplai amunisi tank T-72. Pasukan perlawanan Siveris, China terus bekerja keras menuju kemenangan atas agresor Rusia. Punya pernyataan Komando Operasi Utara Militer Ukraina, dikutip FIFA Militer dari media Ukraina Pravda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!